Intro Halo, Witsman ya Ketemu lagi ya dengan saya, Freddy Jadi, buat teman-teman yang kemarin bertanya Bang, itu cara masaknya dada ayam Gimana sih yang panggang ini Jadi, simak terus ya Videonya sampai habis Intro Jadi, ini saya pakai Dada ayam 500 gram ya Totalnya 500 gram Jadi, yang saya akan masak Kayak gini Kita potong Filet tipis-tipis Kayak gini Miring ya Teman-teman juga bisa ya Nah, ini kita selesai Saya memotong Dada ayamnya Jadi, buat teman-teman Ini saya siapkan 2 buah siung Bawang ya Bawang putih Nah, ini tinggal keprek aja Gini Nah, kalau udah Lalu kita ambil Pulitnya Terus, cincang halus ya Untuk bawang putihnya Buat teman-teman Kalian, kalau yang mau diulek juga bisa Kalian bisa diulek Biar lembut Nah, kalau saya sukanya tinggal gini aja Nah, taburin ke atasnya Kayak ini Terus, kita marinasi ya Jadi, kita tunggu Gagak ayam ini Biar Bunggunya Apa? Bawang putihnya Meresap selama 1 jam Kalian bisa Ditaruh di kulkas Oke, teman-teman Jadi, ini Udah 1 jam ya Udah saya marinasi Di atas Eh, di dalam kulkas Nah, ini Saatnya kita Panggang ya Jadi, buat teman-teman Yang kemarin tanya Bang, itu cara masak ayamnya gimana? Kok tiap hari Dipanggang terus? Nah, di sini Teman-teman juga tanya Bang, apakah itu gorengnya Atau panggangnya Pakai minyak? Nah, saya sudah siapkan Ini teflon ya Buat masak Nah, jadi Saya tetap menggunakan minyak Cuma yang saya pakai Minyaknya ini Ya, jadi ini saya Tersenang kalian mau pakai merek apa? Jadi, ini adalah Minyak olive oil Yang sehat juga ya Minyak ini jadi Pakai minyak Kelapa juga bisa Terserah kalian Jadi, ini Saya tuangin sedikit aja Secukupnya aja Nah Kalau udah saya tuangin gini Baru saya hampir kuas Saya lapain gini Sudah ratas semua Tunggu sampai panas dulu ya Jadi Yang teman-teman tanyakan juga Bang, apa itu Dada ayamnya Menggunakan garam Ataupun bumbu lainnya Atau kecap Gimana bang? Ya, terserah kalian Itu kalian yang tahu Kalau Kalori kalian itu Butuh berapa per hari Jadi Kalau saya di sini Itu Kalau bisa Jangan terlalu banyak kalori Nah Tetap saya menggunakan Bumbu di sini Ya, itu Pasti saya menggunakan Lada bubuk ya Jadi Kasih aja secukupnya Secukupnya Nah Kita Aduk sampai rata Nah Kalau udah Begini Baru kita masak Nah Di sini saya juga Menggunakan oregano ya Nah Sebegitu Nah Oregano Jadi ini daun Biar sedap juga ya Nanti sudah ada ayamnya Kita Yang Lagi kita masak Nah ini Gampang banget Tinggal pandang aja Udah selesai Ya Kita Pandang Ini yang saya masak Rusalnya 500 gram 2 1 hari Ya 2-2 hari Jadi sekali makan Saya kami segini Udah Nanti Apa namanya Untuk 500 gram Jadi kandungan proteinnya Per 100 gram Yaitu punya kandungan Antara 29 Sampai 30 gram Protein Per 100 gram Jadi kali 5 Kan udah 150 Nah Sedangkan kebutuhan protein saya Sebenernya Cuman 150 Jadi udah cukup Sebenernya makan ini Cuman ini Dengan catatan 150 gram protein Ini gak bakal Terserat semua Di dalam Penternaan tubuh kita Ya Jadi saya harus butuh Yang namanya Mungkin Biasanya teman-teman Lihat saya Menggunakan Tolur Ataupun Wiprotein Ataupun Protein dari Kacang-kacangan Nah itu Yang Bisa Apa yang Buat tambahan Protein Selain Data ayam tersebut Ataupun Bisa menggunakan Tempe Ya Jadi Di saat Ini udah Belum matang Kita taburin Yang namanya Daun Oregano Tadi Ini dijual Di Tempat-tempat Kalian pasti ada Ya Di Hypermart Ataupun Dimana Terserah kalian Kalau mau pulih Ini Tinggal Pasti aja Dikit-dikit Nah Kita Masak ini Sekitar Berapa 15 Atau 20 Menit Jadi Dengan Api Yang Tidak Terlalu Besar Atau Api Sedang Nah Kita Pelan-pelan Nanti Kalau Udah Kita Coba Ya Kita Balik Kita Balik Nah Kita Kasih Lagi Balik Oke Kita Tunggu Makan Dulu Ya Oke Jadi Kita Balik Lagi Ya Teman-teman Nah Ini Sekitar Masak Sudah 7 Menit Nah Hasilnya Kayak Tingin Kita Balik Satu Satu Tidak Ayam Kita Ya Nah Ini Artinya Kita Selantikan Nah Kita Balik Ini Yang Bikin Warna Agak Gosong Ini Ini Atau Daun Nya Tadi Daun Oreg Dari Tadi Tapi Ini Dia Punya Kita Rasa Yang Tidak Sehat Tidak Teman Yang Lagi Menjelkan Proses Balping Bersih Bisa Gunakan Cara Masak Kayak Gini Nanti Saya Bakal Kita Tunggu Lagi Sampai Ini Benar Benar Matang Oke Teman-teman Ini Saya Rasa Dada Ayam Sudah Matang Jadi Sudah Benar Matang Ini Soalnya Kita Taruh Di Piring Jadi Kita Matikan Komponnya Nah Ini Saya Ambil 250 Gram Ini Juga Masih Ada Sisanya 250 Gram Buat Nanti Sore Saya Makan Ini Jadi Ini Makan Saya Yang Kedua Ataupun Buat Teman-teman Ini Jadi Dada Ayam Serah 500 Gram Tadi Seharga 20.000 Kalian Bisa Manfaatkan Protein Dari Hewani Ini Nah Kemarin Ada Yang Tanya Bang Kalau Ayam Menggunakan Paha Gimana Sebenarnya Tidak Masalah Terserah Kalian Cuma Saya Sarankan Mending Bagus Di Dada Ayam Yang Filet Tanpa Tulang Tanpa Kulit Karena Benar-benar Kandungan protein Yang Paling Banyak Di Dadah Ini Nah Jadi Buat Teman-teman Selamat Mencoba Masak Ini Simple Banget Ini Masakan Dada Ayam Buat Para Vites Mania Jadi Semangat Terus Buat Teman-teman Konsisten Terus Berkreasi Untuk Cara Masak Kalian Biar Program Kalian Tidak Jenuh Caranya Gimana Kalian Yang Kasih Dikit Garam Ataupun Remah Remah Itu Tidak Masalah Yang Penting Kita Tetap Terus Berolahraga Jadi Sampai Ketemu Di Video Saya Selanjutnya Salam Fitness Sampai Sampai Lagi Sampai Sampai